Pernikahan antara pelantun teman Jawa ternama asal Ngawi Jawa Timur Deni Caknan dengan Bela Bonita menjadi perbincangan hangat warganet. Momen pernikahan keduanya mulai berselingwaran di media sosial dan warganet mulai mengulik hingga menemukan posisi kembar mayang yang tidak diangkat tinggi. Bahkan tidak sedikit yang berspekulasi bahwa sang pengantin wanita yakni Bela Bonita tengah hamil duluan sebelum menikah. Terlebih pernikahan keduanya yang terbilang buru-buru seakan menutupi sesuatu pun membuat warganet kean menerka-nerka. Melalui akun Instagramnya, prias at asri leksono underscore paras asri ofisial yang menangani make up dan baju Bela Bonita akhirnya buka suara. Ia memberikan klarifikasi bahwa Bela tidak seperti yang ditudingan oleh warganet di media sosial. Prias asri leksono ini menyatakan bahwa Bela tidak sedang hamil saat menikah. Ia mengaku bisa mengenali mana pengantin yang sudah hamil atau belum karena ia juga seorang bidan. Denny Caknan resmi mengakhiri lajangnya dengan menikahi selebgram dan model Bela Bonita di salah satu hotel di kota Madiun Jumat 7 Juli 2023. Setelah gelar momen sakral itu, keduanya ungkap alasan mereka tak mau lama jalani hubungan kasih. Denny Caknan mengaku terang-terangan tak ingin terlalu lama mengulur waktu menikahi Bela Bonita. Wanita yang dicintanya tersebut, alasannya ia sudah saling cinta, yang jelas sama-sama single dan Alhamdulillah dipertemukan saling cocok. Orang tua juga sudah cocok katanya jangan lama-lama langsung menikah saja, ujar Denny Caknan saat konversi pers berlangsung. Sementara itu Bela Bonita mengatakan bahwa dirinya merasa cocok dengan karakter Denny Caknan dari semua perilaku sifat cocok. Nyambung aja komunikasinya Alhamdulillah kalau gak kenal maka tak sayang, timpal Bela Bonita. Di kesempatan yang sama, Denny Caknan juga menjawab pertanyaan kapan resepsi pernikahan akan digelar dan di mana. Resepsi atau Gunung Mantu ya istilahnya akan kita gelar tanggal 18 Agustus 2023. Lokasinya di Ngawi, jadi tunggu aja undengannya ya. Ungkap Denny Caknan.